Kandungan air liur lintah Kandungan air liur lintah diketahui mampu menghasilkan zat hirudin Yang berfungsi sebagai antikoagulan Yaitu mencairkan darah beku dan menyekat pembentukan trombus bagi proses pembekuan darah Selama ini, banyak masyarakat yang masih saja merasa takut darahnya dihisap oleh lintah Beberapa pasien mengaku saat pertama kali mencoba terapi lintah Mereka membutuhkan mental yang cukup kuat Salah satunya melawan rasa takut, geli, jijik Hingga khawatir jika pasca terapi justru bisa menimbulkan penyakit baru Mas ini lagi ngelakuin apa mas? Terapi Terapi apa ini? Terapi lintah Sakitnya apa mas? Ini alergi ini, alergi wajah Alergi wajah Rasanya seperti apa mas? Kesenutan mas Gimana? Kesenutan Senut-senut Senut-senut Namun semua kekhawatiran tersebut akan terbantahkan usai pasien memberanikan diri untuk mencoba Awalnya memang terasa geli dan menjijikan Apalagi saat mengetahui ukuran lintah yang mulai membesar karena menghisap darah manusia Tetapi beberapa saat usai terapi, badan pasien menjadi lebih baik dan terasa lebih segar Mas ini sedang melakukan kegiatan apa mas? Kami melakukan baksos Terapi lintah Untuk apa mas? Kami berharap bahwa masyarakat yang mengalami sakit-sakit ringan seperti migrin Seperti strok ringan dan juga mungkin ada gatal-gatal atau asam urat Bisa disembuhkan dan tidak perlu lagi berubah ke rumah sakit dengan biaya yang lebih mahal lagi Ini ditarik biaya atau gratis mas? Gratis, 100% Lintah yang dipakai untuk terapi ini bukan lintah yang didapatkan di sekitar rumahnya dengan sembarangan Namun lintah khusus atau lintah laut yang diperoleh dari pesisir tulung agung Terima kasih telah menonton!